hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku dimana aku udah lama hampir 2 bulan gak upload dikarenakan ya sibuk sibuk ngurusin kuliah ya mahasiswa akhir biasa lah oke langsung aja ke videonya jadi hari ini aku mau review produk bibir dimana produk ini bukan produk yang baru launching kayaknya udah lama kayaknya satu tahun lebih dan aku penasaran banget karena produk ini lewat mulu di Fyp Instagram aku Oke jadi mari kita mulai reviewnya nah ini dia salsa dynamed lip cream dengan total 12 warna lip cream ini katanya mempunyai formula yang ringan tahan lama dan transfer proof meskipun dipakai makan dan minum untuk packagingnya simpel banget dengan tutup berbahan plastik warna hitam dengan akrilik benih jadi warna produk bisa terlihat jadi walau di toko enggak ada texter kita bisa lihat warnanya secara langsung dari packagingnya untuk jenis aplikatornya dogfood aplikator kecil dan tidak lentur ini bakal bikin gampang pas aplikasiin produk ke sudut-sudut bibir lip cream ini mempunyai banyak varian warna dan cocok banget dipakai sendiri maupun ombre dan banyak pilihan warna untuk dipakai di berbagai acara teksturnya lebih cair dari lip cream lainnya tapi ini ringan setnya itu lumayan lama dari lip cream pada umumnya nggak peci bisa menutupi bibir gelap finishnya matte yang masih terasa lembab dan finish matte nya itu nggak bikin lipatan bibir kelihatan aku coba uji transfer proofnya pakai tisu dan pakai tangan dan hasilnya masih transfer walaupun produk ini udah nge-set di bibir aku Oke sekarang aku mau swatch semua warnanya di bibir aku Oke yang pertama ada Innocent Lady warnanya itu lebih ke nude peci warna ini cocok untuk semua skin tone dan cocok banget dipakai buat base ombre selanjutnya ada baby flamingo warnanya nude dengan hint coklat ini cocok juga untuk base ombre yang tidak terlalu pucat selanjutnya ada pink champagne warnanya itu lebih ke pink fuchsia dan pigmented banget pingnya dan ini bisa dipakai tipis-tipis untuk dalaman ombre selanjutnya ada angel crush warnanya itu pink nude bagus banget buat mlbb color cocok untuk base pink ombre maupun dipakai sendirian lanjut ada cherry bomb jika biasanya untuk warna cherry itu lebih ke merah dengan hint ungu cherry bomb punya salsa ini lebih ke merah dengan hint coklat dan orange lanjut ada passionate red passionate red ini bener-bener warna merah yang bener-bener merah merah yang sesungguh-sungguhnya merahnya itu lebih ke warm ini ngasih efek wajah kelihatan lebih fresh meskipun tanpa makeup dan bikin efek gigi kelihatan lebih cerah lanjut ada pinkie-winkie ini warnanya lebih ke pink dengan hint mau cocok untuk mlbb color ini aku bakalan aku pakai sih buat sendirian lanjut ada boba milk ini warna yang best seller dimana-mana soft out karena warnanya soft dan manis banget jadi warnanya coklat dengan sedikit hint dari warna peach lanjut ada warna kiss me nah kiss me ini warnanya merah lebih ke cool tone dan kalau pakai warna ini ngasih efek gigi kelihatan lebih putih dan kulit kelihatan lebih cerah juga lanjut ada sweet talk jadi sesuai namanya sweet talk ini pinknya manis banget untuk sekilas warnanya hampir mirip sama shade pinkie-winkie dan ini cocok untuk semua skin tone lanjut ada coffee break dimana sekilas warnanya mirip sama shade 8 yang boba milk tapi ini warnanya lebih dip dan ini cocok untuk dipakai makeup dengan tema brownie look dan ini cocok-cok juga dipakai buat base ombre ya yang terakhir ada cuci gosip warna merahnya itu lebih ke burgundy di warna ini tuh lebih cocok banget untuk bold makeup dan bisa juga untuk inner ombre oke udah aku swatch cuma warnanya sekarang aku mau tunjukin ke kalian beberapa warna yang aku rekomendasiin untuk ombre oke udah aku review dari berbagai aspek untuk kesimpulannya yang pertama dari tekstur teksturnya itu bukan tekstur yang krim yang tebel gitu yang kental tapi ini teksturnya lebih kecair dan untuk nge-setnya aku kurang suka karena nge-setnya lama jadi nggak bisa buat buru-buru tapi jangan khawatir ini bisa diatasi dengan aplikasiannya aplikasiinnya itu tipis-tipis nggak perlu yang tebel-tebel jadi nge-setnya bisa cepet oke selesai sudah aku review produknya salsa baru bibirnya salsa semoga bermanfaat buat temen-temen yang mau milih-milih lipstick dan saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe bye